Intro Jadi di lomba esai penulisan tentang kertas ini, saya mengangkat topik mengenai peradaban buku dari zaman dulu sampai zaman sekarang dan bagaimana buku itu bisa menjadi satu faktor perkembangan peradaban kita. Kemudian saya korelasikan dengan bagaimana sih eksistensi buku, utamanya kertas di dunia modern saat ini yang kita kenal sebagai dunia tanpa kertas atau paperless society. Jadi saya melihat dua topik itu sebagai tema tulisan saya dan itu juga jadi refleksi saya bagaimana kita sebagai manusia tetap bisa mengembangkan ide, pikiran, gagasan lewat buku dan bagaimana tantangan selanjutnya ke depan ketika kertas sebagai salah satu elemen penting dalam buku ini bisa tetap eksis di kehidupan kita.